Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, di mana saja Anda berada. Salam sehat untuk semuanya. Berjumpa bersama saya, Dadang Rustandi, host dalam acara podcast BRIN. Dalam episode ini akan membahas teknologi instrumentasi di bidang fotonik dan aplikasinya. Di depan kita sudah ada pakar teknologi instrumentasi, yaitu Dr. Purwo Wibowo. Beliau beriset di pusat riset fotonik, organisasi riset nanoteknologi dan material BRIN. Selamat datang Pak Purwo. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Purwo, untuk mengawali perbincangan kita ini, saya mohon maaf tidak membuat prolog untuk tema yang tadi saya sampaikan. Dari tema yang tadi itu ada instrumentasi Pak, ada fotonik, dan ada pengaplikasian instrumentasi di fotonik. Nah, untuk mengawali perbincangan kita ini, Bapak bisa share kepada kami apa Pak sebenarnya yang disebut instrumentasi tersebut. Baik ya, jadi secara sederhananya itu instrument itu hanya alat ukur. Jadi, apa yang men-transformasikan ya pesaran-pesaran fisik, fenomena alam itu ya menjadi nilai-nilai yang angka-angka yang bisa dimengerti secara universal ya. Dan di situ tentunya ada satuan ukurnya, ya contohnya ada meter, ada detik, ada apa namanya, amper, kelvin, pandela, mol, dan ya kira-kira itulah. Itu kan besaran-besaran dasar ya. Kemudian tentunya harus ditentukan kebesaran turunannya dan kesepadannya lah, contoh kayak temperatur kan, walaupun satuannya kelvin ya kan sehari-hari kita familiar dengan celsius, fahrenheit, atau reamur ya. Kemudian kalau meter juga bisa juga di, kita katakan adalah kilometer, atau centimeter, atau nanometer, atau juga dalam bentuk besaran lain ya, in, fit ya. Nah itu ya kira-kira, nah ini contoh lah paling simple ya, ini berdalam perekaman ini ya, ini tangan saya ini, tangan saya ini panas, dingin, hangat, wah kan bingung ya. Nanti kalau kita ukur, kemudian tentukan nilainya, oh 37,1 derajat, clear, semua orang tahu. Oh iya ya, seperti itulah kira-kira. Nah jadi instrumentasi ini ya sekedar, ya apa, mentransfasikan ya besaran-besaran fisik itu menjadi nilai-nilai yang kita kenal, yang kita sepenuh hati, yang kita ketahui. Kira-kira gitu lah Pak Dadak. Seperti itu ya, tapi masyarakat kebanyakan Pak, kalau ditanya instrumentasi itu apa, katanya alat musik Pak. Oh gitu? Ya. Jadi kewajiban Bapak sekarang ini sebagai pakar teknologi instrumentasi bisa memberi pencerahan kepada mereka ya Pak. Jadi secara sederhana Pak, dengan bahasa sederhana atau ciri-ciri dari instrumentasi itu secara fisik Pak, kalau dicirikan bahwa itu adalah tidak usah dengan definisi ya, kalau kita cirikan instrumentasi itu, itu adalah instrumentasi bisa dicirikan dengan apa Pak? Wah ya, itu sederhana ya, kalau yang simple itu ya ada sensor, kemudian ada display-nya, jadi ini sensor, berapa nilainya? Nah, kalau yang lebih, lebih avant lagi, di dalamnya ada sensornya, ada aktuatornya ya, kemudian ada display-nya, ada segala macam, ya ada di situ. Kemudian ada yang tambah lagi, ada yang multi-sensor, multi-aktu-aktor, di dalamnya ada kontrol, ada kecerdasan buatan, segala macam ya di situ. Itu ya, jadi itu adalah satu instrumentasi juga. Kemudian juga ada juga nih instrumentasi yang unik Pak Dendang ya, jadi instrumentasi ini ada sensornya, tapi di dalamnya ada referensinya, ada kalibratornya. Jika instrumen ini dia melakukan self-calibratingnya, jadi dia melakukan secara berkala, melakukan self-calibrating, sehingga dia menghasilkan nilai akurasi yang relatif terjaga. Kalau berbicara self-calibrating, berarti di sana ada software Pak ya? Jadi tidak hanya hardware ya? Ya, jadi bisa self-calibrating, jadi dia bisa melakukan itu. Jadi ini informasi ya, dari yang simple sampai yang komplek ada gitu. Perpaduan, kalau zaman sekarang perpaduan antara hardware dan software Pak ya, tidak hanya hardware seperti tempo dulu. Baik Pak Purwot, terima kasih. Nah sekarang, apabila kita nih atau siapapun ingin mendesain instrumentasi atau sistem instrumentasi Pak, itu konsep apa dan kriteria apa Pak untuk mendesain itu yang harus ditetapkan atau diperhatikan? Jadi kalau saya desain instrument itu, pertama-tama harus tahu konsep ukurnya. Kita ukur apa sih? Rentangnya berapa? Terus apa yang menjadi fenomena itu ya? Kemudian yang perlu saya ketahui... Yang dimaksud bapak fenomena fisik ya? Iya, iya tentunya. Terus ada liniernya dimana kan gitu. Nah dari liniernya harus kita tari ya, kadang-kadang setelah kita tahu baru kita desain sisi hardware-nya dan software-nya. Jadi hardware-nya kalau saya sih desainnya pengen sesimpel mungkin ya. Tapi kalau sesimpelnya mungkin, kita membutuhkan apa ya namanya, komponen-komponen yang akurat ya, kadang-kadang sulit dicari. Kemudian kalau kita udah pakai komponen yang akurat, simple, rentang ukurnya sempit. Sehingga kita harus bikin beberapa set, karena jadi kompleks juga ya. Jadi dalam desain ini ya, apa namanya, ya gabungan lah antara dua itu. Kemudian juga ada, kalau saya sendiri, saya senang ya kita antara hardware-nya jadi, jadi kita juga harus ada software-nya. Jadi di sini, saya kalau desain ini biasanya, kalau bisa dioptimalkan di software-nya, kalau lebih senang, saya senang di software-nya kita optimalkan. Memang dalam desain instrumentasi ini, gabungan antara sain dan art lah Pak. Sain dan art ya Pak? Iya. Baik Pak Pur. Nah dari sekian tadi yang Bapak jelaskan ya, ada konsep, ada kriteria, tapi mungkin ada yang utama Pak, yang harus diperhatikan oleh siapapun yang mau mendesain instrumentasi. Jadi baik dari konsep, meskipun dari kriteria atau persyaratan, yang utama, yang paling utama apa Pak? Nah itu namanya, instrumentasi kan ada nilainya yang kita dapatkan ya. Jadi itu nilai kebenaran dari hasil instrumentasi itu yang sangat penting ya. Biasanya disebut dengan akurasi. Kadang-kadang akurasi kan kita klaim banyak 1%, setengah persen, 5% kan gitu ya. Atau kalau boleh ya Paknya kita mau pakai untuk panjang banyak contoh. Saya mau klaim itu 10 mikro meter, kemudian bisa 5 mikro meter atau 2 mikro meter. Nah kalau Paknya kita mau klaim banyak 0,1 mikro. Nah ini mungkin kita juga butuh pengukuran yang setup yang lebih pandah. Contoh, harus ruangannya di 20 derajat Celcius ya, dalam tempo yang lama, kemudian juga ruangannya harus bebas ketaran. Kadang-kadang harus bikin ruangan di bawah tanah gitu Pak Redang ya. Iya, jadi disitu untuk, jadi apa sih, fondasinya harus floating, kemudian ada anti-fibrillation table segala macam. Kalau enggak nanti pas ngukur, angka di belakangnya jalan-jalan terus Pak. Jadi itu untuk mendapatkan akurasi tinggi, nah karena itu butuh gitu. Nah inilah kalau seninya instrumentasi gitu Pak. Jadi yang paling penting itu ya, instrumentasi ya akurasinya Pak. Akurasi. Ya akurasi itu adalah apa ya, kalau definisinya sih simpel juga sih. Jadi itu adalah nilai kebenaran sesuai dengan standar yang diajukan gitu Pak Redang. Baik Pak Pur. Saya kalau melihat alat-alat ukur kan ada di situ nemplit Pak ya. Nemplit sebagian spesifikasi itu ada di situ. Jadi yang tadi Bapak paparkan mengenai konsep dasarnya desain, terus kriteriannya dan persyaratan, apakah itu yang menjadi dasar pencantuman spesifikasi Pak? Itu yang utama kan. Tapi kalau dalam instrumentasi kan tentunya ada rentang ukur ya. Ini rentangnya 0-100 derajat, atau ini 0-1000 kan gitu. Nah itu ya, itu rentang ya. Kemudian juga ada resolusi. Resolusi apa sih? Resolusi itu bagian yang terkecil yang bisa diukur. Oh ini 1 nano kan kecil. Oh 1 pico, kecil lagi kan gitu ya. Nah itu resolusi itu penting bagian, bagian terkecil dari yang bisa diukur. Kemudian ada kepersisian atau repeatability, kemampuan pengulangan ukur kan gitu. Jadi kalau buatnya ngukur, kita ngukur satu temperatur di air yang sedang beridih pada tekanan satu atmosfer ya. Itu kan 100 derajat kan. Itu kalau kita punya terometer kita ukur, ukurnya sekali 95,0. Sekali lagi 95,0. Berulang-ulang 9,5,0. Enggak, itu bagus kepresisiannya kan gitu. Karena dia... Kepresisiannya. Tapi akurasinya itu dikalibrasi, nanti dikasih koreksi. Itu yang 9,5,0 itu menjadi 100. Jadi ada presisi, ada akurasi. Jadi kalau dalam desain yang paling penting itu ya kepersisian itu, keterulangan data. Karena kaitannya dan kualitas kita mendesain itu ya. Mendesain sistem itu ya, baik hardware sama software itu kepersisian. Setelah itu baru kita lakukan apa namanya, dikomperlah dengan itu ya untuk tahu itu sesuai dengan standar. Kira-kira gitu Pak Adedang. Nah dari hal-hal tadi ada akurasi, ada kepresisian dan ada hal-hal lain. Untuk memvalidasi hasil desain kita nih, kan harus dipalidasi Pak. Betul. Apakah sesuai dengan apa yang kita kendaki gitu. Nah dengan cara dan fasilitas apa Pak memvalidasi hasil-hasil desain instrumentasi kita? Jadi untuk validasi instrumen itu kita lakukan kalibrasi Pak ya. Kalibrasi itu apa sih sebenarnya? Kalibrasi itu ya membandingkan dengan standar ya. Standar itu apa sih ya instrumen yang akurasinya lebih tinggi ya. Jadi kebanyakan ya idealnya kan ya. Kalau kita punya alat ukur ya, apa instrumen akurasinya 1% ya. Standarnya ya kalau bisa ya 0,1% ya sepukai lebih bagus. Harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Dari yang dikalibrasi. Kalau sama itu bukan kalibrasi namanya interkoperasi. Membandingkan. Iya. Nanti kalau sudah kalibrasi itu kan kita mendapatkan nilai ya, dapat koreksi. Nah yang paling penting nih Pak Denang ini. Setelah dikalibrasi itu nilai koreksinya harus dimasukkan di dalam itu. Siapa yang memasukkan Pak? Iya operator yang menggunakan. Atau ya kalau saya karena desainer ini apa namanya instrumentasi, nilai koreksi itu saya masukin ke software. Oh itu untungnya kalau kita mendesain adanya software. Iya kalau kita desain sendiri. Itu yang namanya tadi Bapak sebutkan adalah celeb. Celeb kalibrasi ya. Iya jadi kita kita masuk di situ. Kemudian disanalah apa namanya desain kita itu. Karena sudah koreksinya masuk ya. Jadi nilai yang tampil di instrumentasi kita itu mendekati dengan standar kan gitu. Jadi mudah memakainya. Mendekati? Iya kan enggak ada yang absolut Pak Denang. Tidak mungkin sama ya. Pasti ada selisihnya lah ya. Tidak ada hasil pengukurannya absolut Pak? Tidak ada. Pasti ada belakangnya berapa. Tapi kita tahu rentang berapa sih kita klaim. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita ya Pak. Oke Pak. Apa namanya? Berbicara mengenai kalibrasi. Itu sudah ada wahana sendirilah. Karena ada ilmunya sendiri. Sebelum kalibrasi. Karena ada ilmunya pengukuran disininya. Meteorologi Pak ya. Baik. Itu saya tidak akan terlalu banyak ke arah sana. Nanti kita berbincang lagi mungkin dikesempat lain untuk hal yang kalibrasi. Sekarang saya ingin tahu yang dilakukan Bapak selama ini. Atau sebelumnya Pak. Oh baik. Dalam hal ini adalah riset Pak ya. Jadi riset apa yang menggunakan teknologi instrumentasi yang telah Bapak lakukan di lingkup bidang fotonik Pak. Baik-baik. Jadi saya itu pernah membuat alat. Ketulan dulu itu kita namanya juga peneliti ya. Pengen tahu juga pengen berkunjung ke semalam. Ini ketemu dengan teman dari Fakultas Kedokteran UGM. Pas di sana itu mereka kesulitan. Pak saya mau bikin alat ini. Jadi saya ingin sinari sekulit kita ini. Energinya tertentu Pak. Oh gitu. Oke. Terus jadi energinya sudah berapa Joule lah. Terus kita lakukan penelitian ya. Akhirnya kita buat sebuah alat fototerapi. Alat fototerapi. Jadi di sana itu awalnya ini desain pertama gini Pak Radang ya. Karena ini kita juga namanya riset ya. Karena dia pengennya energinya bisa variable ya. Kita bikin variable tuh inputnya. Sumbernya kita bisa variasikan ya intensitasnya. Kemudian jaraknya juga. Jadi inputnya tuh satu intensitas. Ya itu jadi lampunya atau source-nya itu ya itu mau berapa ini ya. Kemudian ada jaraknya. Jarak. Ya bisa dekat sejauh keadaan. Maksud jarak dari mana ke mana? Dari sensor ke permukaan kulit. Oh dari sensor ke permukaan kulit. Sensor atau dari source? Oh dari source maaf. Dari source. Dari source. Jadi itu source-nya itu nanti. Itu dari nanti apa jaraknya berapa kan itu ya. Kemudian ada juga apa namanya. Waktunya. Jadi tiga variable ini kita bikin bisa diatur masing-masing. Itu awalnya. Diatur masing-masing. Ya itu silahkan itu secara apa namanya dari teman-teman di dokteran silahkan memilih. Tapi setelah dibikin versi pertama ini dapat hasil yang menarik juga padang. Ternyata mereka mengatakan bahwa untuk terapi ini kita energinya temunya tetap. Ya tapi waktu terapi-nya lebih singkat. Sehingga kita desain yang lebih bagus lagi yaitu kita bikin bahwa source-nya itu maksimum. Terus kemudian jaraknya kita bikin fix ya. Karena mereka ada bilang underdose itu lebih baik lah daripada overdose ya. Jadi kita cari jarak optimum-nya. Kemudian yang di variable hanya waktunya saja. Waktu. Ya dari waktunya. Nah itu yang inilah menjadi menarik pak. Dan dari situlah kita bikin alat ya. Nah itu sudah dapat patentnya juga kan. Oh sudah. Granted pak. Granted ya. Alhamdulillah. Dan itu sudah dipasang ya. Yang pasti ya ada di Jogja ya. Rumah sakit di Jogja. Kemudian juga ada di Malang. Di Malang. Di Surabaya. Di Surabaya. Juga ada di Makassar. Sudah tersebar ya pak. Iya. Tahun berapa pak Bapak itu membuat alat itu ya? Ya kita sebenarnya tahun 2000-an ya. Tapi patent yang kita daftarkan tentu tahun 2002 ya. Dan granted-nya Alhamdulillah tahun 2007. Cukup cepat pak. 5 tahun saja. Sudah granted. Alhamdulillah ya. Jadi cukup ya membanggakan juga lah kita. Karena dulu dapat patent kayaknya sesuatu yang luar biasa. Tidak niat Bapak lanjutkan pak. Membuat itu alat fototerapi. Aduh itu tugasnya industri lah. Kalau saya peneliti kan. Peneliti yang lain nanti lupa kita jadi peneliti. Oh gitu ya. Bapak sebagai peneliti ya. Peneliti tulen pak ya. Baik. Berarti dari jauh hari sebelumnya sebelum Bapak gabung dengan pusat riset fotonik. Bapak sudah mengerjakan instrumentasi di bidang fotonik ya pak. Betul. Baik. Oke. Itu adalah dulu pak. Dulu. Sekarang saya ingin tahu. Yang sedang Bapak lakukan sekarang. Bapak sekarang sudah dipotonik. Nah ini namanya peneliti kan harus kerjasama bareng ya. Kebetulan kita punya penelitian bareng dengan Direkturat Irrigasi Pertanian. Direkturat Pertanian. Pertanian. Jadi dulu masalah kesehatan. Sekarang masalah pertanian. Kehubungannya dengan pangan berarti pak. Iya. Ini kan penting pangan buat kita ya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira itu. Jadi di sana sebenarnya apa kita gulnya itu sebenarnya kan irigasi ya. Menurutnya sih membuat pengairan ya mengaturan air itu efisien tapi produktivitas meningkat ya. Tapi di sini peran fotonik itu ada yaitu kita pasangan salah-salah untuk radiasi matahari. Jadi kita analisis jadi kita bisa tentukan ya kira-kira berapa sih air yang cukup untuk komoditi tertentu. Itu yang sesuai. Jadi meskipun urusannya awalnya air tapi tetap nanti instrumentasi daun pet bidang fotonik itu akan diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Betul. Baik-baik-baik pak. Saya sudah tahu yang bapak lakukan sebelumnya, yang sekarang, dan yang akan datang pak. Nah yang akan datang ini kaitannya dalam fotonik ini simple juga ini ya. Kita kebetulan ada, kita pengen ngukur ya. Ini fotonik itu ngukur apa namanya, pengaruh ya. Pengaruh sinar ya. Sinar dalam klorofil ya. Khususnya yang dilakukan di kebun raya ya. Di kursusnya ada glow gitu ya. Glow. Jadi ada lampu-lampu yang buatan itu pengaruhnya dengan klorofil setiap apa. Nah itu kita create satu instrument menggunakan Lora gitu ya. Kita bisa monitor kondisi di sana. Kemudian kita bisa dapatkan nilainya secara online. Jadi ada instrumentasi ya online ya monitor klorofil ya. Itu mau dilakukan penelitian ke arah sana, apakah ada masalah pak dengan kondisi sekarang? Ya sebenarnya kalau masalah sih ya pasti ada lah ya. Tapi tapi itulah keinginan ya. Gimana sih pengaruh sinar yang bukan alami itu ya. Menjadi bagian dari tanaman siapa ini. Baik Pak Purwo, baik. Baik Pak Purwo. Jadi kesinambungan riset Bapak ya akan terjamin ya ke depan. Nah sekarang Bapak mungkin ada pesan-pesan pak. Oke ya. Untuk kawan berian sendiri atau masyarakat di luar sana yang berkaitan dengan instrumentasi. Mungkin Bapak ada pesan-pesan silahkan pak. Baik, jadi dalam instrumentasi ya yang paling penting itu kan nilai ukurnya ya. Nilainya berapa sih ya. Tapi nilai ini tentunya menggambarkan kebenaran ya. Kebenaran dari ini. Nah inilah perlunya divalidasi ya instrumentasi itu dalam kalibrasi. Sehingga nilai ini bisa diakui ya secara universal ya. Sehingga instrumen itu menjadi bermakna kan gitu ya. Jadi silahkan mungkin dari kawan print yang ingin diskusi ya dengan kita. Kita nyanyi presentasi. Silahkan menghubungi kami di pusat riset fotonik ya. Dari organisi set nanoteknologi dan material print. Dengan senang hati bisa berdiskusi ya. Nanti kita bisa ya saling tukar pikiran dan kita cari solusi bersama. Kira-kira begitu Pak Darang. Baik Pak Purwo. Pembicaraan kita sangat menarik. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Pak Pur. Dan sampai jumpa pada podcast BRIN berikutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas.